Oke selamat siang Mas Rifki Jadi merosotnya jumlah kelas menengah masih terus menjadi sorotan Banyak yang mengatakan selain dampaknya pada penurunan daya beli Sekarang juga merambah pada fenomena makan tabungan Dan tidak sedikit pula yang berkelu bahwa hal ini imbas dari pemerintah Yang dirasa kurang memperhatikan kelompok ini Bahkan juga di kolom komentar sosial media LPM di postingan-postingan sebelumnya Banyak yang menyebut ada sebutan kelas menengah ini hanya diperas, diporotin Diporotin sama pemerintah begitu istilahnya Jadi gimana Mas? Apa sih sebenarnya sebab utama dibalik masalah ini? Dan sejauh mana kebijakan pemerintah ini berpengaruh? Jadi sebetulnya memang sangat berpengaruh kebijakan pemerintah Ini kan kalau kita lihat mungkin dari outlook LPM yang sebelumnya Itu kan kita lihat bahwa kelas menengah kita itu mulai turun jumlahnya itu Paling tidak sejak tahun 2018 Jadi memang ini sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 Walaupun memang pandemi COVID-19 itu juga dampaknya lumayan signifikan Terhadap penurunan kelas menengah Nah, apa yang kemudian menyebabkan kelas menengah ini turun? Dan intinya adalah daya beli kelas menengah atau yang tadinya kelas menengah ini perlahan turun Sehingga kemudian mereka tidak masuk lagi definisi kelompok kelas menengah Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ini kalau kita lihat memang beberapa indikator utamanya itu adalah dari sisi lapangan kerja Sekarang lebih banyak lapangan kerja itu yang tercipta di sektor informal Lalu produktivitas sektoral kita juga ini semakin lama semakin turun Nah, ini kemudian kelihatan dari 2014 ke 2019 sampai 2019 ke 2024 atau 2023 Data terakhir menunjukkan memang penurunan daya beli itu paling besar di kelas menengah Artinya memang mereka tidak bisa membeli sebanyak yang mereka dulu bisa dan seterusnya Nah, kenapa demikian terjadi? Ini kita perlu lihat lagi ke kebijakan sektoral Kebijakan di sisi sektoral itu kita lihat mungkin paling tidak selama tahun 2024 atau mungkin dari tahun 2023 pun Kita sudah lihat banyak PHK masal Lalu kemudian masyarakat susah cari kerja Nah, inilah yang kemudian membuat pendapatan masyarakat itu secara umum turun Nah, tapi yang berbeda antara kelas menengah dengan kelas lainnya itu adalah Masyarakat miskin dan rentan itu sangat diproteksi oleh pemerintah Melalui bansos, lalu kemudian jaring perlindungan sosial dan lain semacamnya Nah, masyarakat kelas menengah tertekan juga tapi tidak dapat bantuan-bantuan ini Sehingga kemudian daya belinya paling tertekan Apalagi pas COVID itu kan banyak bantuan pemerintah itu sangat menyaksa masyarakat miskin dan rentan saja Tidak sampai ke kelas menengah Atau kebijakan lain misalnya di tahun 2022 itu subsidi BBM dikurangi Subsidi dan komensasi BBM dikurangi Tapi kemudian pemerintah menambah tuh bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan Yang paling terdampak adalah masyarakat yang nggak kaya-kaya banget, nggak masuk lompok atas Tapi juga nggak eligible untuk bantuan sosial Nah, itulah kelas menengah gitu Jadi, kebijakan pemerintah ini terutama kebijakan-kebijakan yang mendorong produktivitas sektoral Itu menyebabkan daya beli masyarakat turun Karena daya serap perusahaan akan tenaga kerja juga turun gitu Jadi, memang ini sebetulnya kalau kita lihat Adalah dua sisi yang saling mirroring gitu Dari sisi masyarakatnya ini daya belinya turun Karena dari sisi perusahaannya nggak bisa produktif gitu Nah, ini yang terjadi gitu Jadi, memang banyak faktor sebetulnya Tapi, ini juga sangat di-drive oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Yang bukan baru terjadi 1-2 tahun ini Tapi, ditarik ke belakang banyak kebijakan-kebijakan Yang kemudian sedikit banyak berkontribusi terhadap penurunan kelas menengah ini Oke, lantas kebijakan seperti apa mas? Yang mestinya harus diprioritaskan pemerintah untuk meringankan beban kelas menengah ini? Oke, jadi mungkin agak berbeda ya Kebijakan masyarakat kelompok miskin dan rentan Kebijakan pemerintah untuk menjaga daya belinya sama kelas menengah Kalau kelas atas sih mungkin udah nggak perlu diproteksi oleh pemerintah Tapi, masyarakat miskin dan rentan itu Pemerintah bisa bantu menjaga daya beli dengan bantuan sosial Jaring pengaman sosial dan berbagai macam program social assistance lainnya Nah, masyarakat kelas menengah nggak bisa seperti itu Ini adalah masyarakat yang sebetulnya kebutuhan dasarnya cukup Tapi, memang daya belinya ini terus menurun Nah, yang perlu diberikan oleh pemerintah itu bukanlah bantuan sosial Tapi, bagaimana dari sisi pemerintah bisa membuat kondisi penyerapan lapangan kerja Atau penciptaan lapangan kerja ini terjadi secara masif Dan, lapangan kerjanya itu yang juga produktif dan berkualitas gitu Jadi, nggak hanya lapangan-lapangan kerja yang nilai tambahnya rendah Contoh, misalnya adalah lapangan kerja di sektor perdagangan yang misalnya hanya menjadi reseller Itu kan tidak banyak menciptakan nilai tambah di perekonomian Tapi, kita mau masyarakat itu bisa bekerja yang memiliki produktivitas yang lebih bagus Yang nilai tambah lebih bagus, juga yang kualitasnya lebih bagus Apa artinya? Artinya adalah, nggak hanya kemudian dia bekerja misalnya meng-apply skill-nya Tapi, juga bisa dibayar dengan layak dan memiliki job security yang layak gitu Nah, job security yang layak itu bisa dilakukan kalau perusahaan-perusahaan ini bisa meng-hire tenaga kerja itu secara formal Kita tahu sekarang banyak tenaga kerja itu informal Kontrak, segala macam Bahkan juga mungkin dengan berbagai kebijakan UMR pun Banyak juga yang mungkin tidak meng-implementasikan itu gitu Jadi, juga apa dan biasanya kan tenaga kerja nggak memiliki bergending power yang cukup untuk nego dengan perusahaan Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah Bagaimana caranya dunia usaha ini bisa meng-hire tenaga kerja itu secara proper Juga bisa memberikan upah yang lainnya Ini bisa dilakukan kalau perusahaan-perusahaan dunia usaha itu bisa produktif Nah, bagaimana caranya bisa produktif kalau mereka bisa ekspansif Mereka bisa menambah investasi dan lain semacamnya Nah, ini memang sangat berkaitan dengan iklim usaha dan investasi Di kita itu banyak regulasi-regulasi yang nggak mendukung iklim usaha dan investasi Yang membuat produsen atau dunia usaha atau bisnis merasa secure berbisnis di Indonesia Contoh kebijakan perdagangan yang berubah-rubah Nah, itu kan kita bayangkan kalau investor atau produsen mau buka pabrik di Indonesia Tapi kebijakan perdagangannya berubah-rubah Mereka akan mikir kalau misalnya contoh bulan depan Itu kalau kita nggak bisa impor bahan baku gimana gitu Buat mereka mungkin lebih menguntungkan atau lebih paling nggak secure Buka investasi di Vietnam, Thailand, Malaysia, atau Taiwan gitu Nah, kebijakan-kebijakan seperti inilah yang membuat kita nggak bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup Jadi, kalau kita bicara terkait kebijakan apa yang perlu di kelas menengah Kata kuncinya sebetulnya adalah penciptaan lapangan kerja Nah, kebijakannya apa? Nah, ini baru kita bisa runut banyak kebijakan Kebijakan terkait industri dan perdagangan yang memang dari dulu ini Belum pada kondisi optimum untuk mendukung produktivitas dunia usaha tadi Oke Nah, sekarang kita coba berpikir lebih panjang lagi, Mas Dan jika nantinya ternyata tren ini atau masalah ini terus berlanjut Tanpa adanya intervensi yang tepat dari pemerintah Apa ancaman terbesar yang dapat menghantam ekonomi Indonesia? Semakin mundurkah menuju target negara maju? Ya, karena kelas menengah ini kan yang memiliki daya beli yang cukup relatif Misalnya masyarakat miskin dan rentan Semakin banyak kelas menengah, berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki daya beli Untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi Dan kalau masyarakat ini bisa menjadi kelas menengah Atau bahkan kelas atas yang cukup secure ekonominya Mereka pun juga bisa menjadi kontributor pajak yang besar Jadi kapasitas fiskal pemerintah juga semakin besar Untuk kemudian membangun infrastruktur, pendidikan, segala macam itu juga semakin besar Nah, selain itu juga Kalau kita lihat misalnya Ini bahkan di target Indonesia Emas 1945 pun Juga itu kita mau jadi negara maju yang Kelas menengahnya itu 80% dari populasi Jadi memang kalau kelas menengah kita besar Daya ungkitnya untuk pertumbuhan ekonomi juga besar Kelas menengah turun, malah ini selain daya ungkitnya turun Mungkin malah lebih beban lagi untuk misalnya fiskal Kalau kita bayangkan tadinya kelas menengah sekarang turun jadi kelas miskin atau rentan Kan mereka perlu dibantu oleh bantuan sosial Proteksi dari sisi fiskalnya juga perlu ada Nah, ini yang membuat kita sebetulnya secara ekonomi sangat bergantung dengan semakin besarnya kelas menengah Tapi itu dari sisi ekonomi Yang saya lihat sebetulnya risiko yang lebih parah atau lebih besarnya ini adalah Kelas menengah ini bukanlah masyarakat yang secara background atau secara karakter itu Masyarakat yang pendidikannya rendah Beda mungkin sama masyarakat miskin dan rentan Ini adalah masyarakat yang cukup well educated gitu Sehingga kalau kelas menengah daya belinya rendah Masyarakat kelas menengah banyak menganggur misalnya Ini bisa kita sebut sebagai pengangguran yang berpendidikan Nah, ini sebetulnya sangat riski Kenapa? Karena ini adalah kelompok masyarakat yang tahu persis Kalau misalnya kebijakan pemerintah ini Sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu Atau misalnya ada something wrong yang dilakukan oleh pemerintah Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang tahu Kalau misalnya hidup mereka lagi nggak bagus Mereka akan komplit Mungkin beda dengan Mohon maaf misalnya masyarakat miskin dan rentan Yang pendidikannya nggak terlalu tinggi Mereka nggak kebayang channel Channel untuk misalnya komplain ke pemerintah Atau misalnya Untuk meneluhkan terkait berbagai macam kebijakan Untuk bersuara dan lain semacamnya Nah, implikasinya adalah Kalau yang susah itu masyarakat yang berpendidikan Ini sangat mungkin men-trigger political instability Atau bahkan social unrest Ini kelihatan misalnya udah banyak contoh Di Chile Di tahun 2018-19 Di Perancis Dengan yellow face movement Di US pun juga sempat terjadi Bahwa masyarakat middle class ini hidupnya susah dan mereka protes Jadi apa yang dikeluhkan middle class Biasanya ini cenderung bisa memicu Ini political instability Kalau makin parah bisa sampai social unrest Jadi ketimpangan Yang terutama dirasakan oleh kelas menengah ini Dampaknya bahkan meluas lebih besar dari dampak ekonomi saja Itu bahkan sampai ke social politik Jadi memang ketidakkuasaan kelas menengah yang berkelanjutan itu Rasanya menjadi risiko yang saya lihat paling parah Lebih dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang tidak optimus Terima kasih telah menonton